2 dibagi dengan x plus 2 untuk titik 0, negatif 1. Nah, yang ditanyakan adalah gradien garis singgung dan gradien garis normal. Nah, konsepnya, kalau ada suatu fx, kemudian fungsi itu diturunkan atau akan menjadi f aksen x. Nah, maka f aksen x ini akan sama saja dengan tangan atau singgung atau gradien garis singgung. Nah, maka kalau kita punya fungsinya ini, kita beda soal, caranya yaudah, kita tinggal turunkan saja. Nah, saat ada fungsi fx di sana, sama dengan 2 per x plus 2, ingat bentuk dari fungsi ini merupakan bentuk u per v, gitu ya, kalau dalam turunan. U per v. Turunan dari u per v itu akan sama dengan apa? U aksen v, kemudian dikurang u v aksen dibagi dengan v kuadrat. Nah, kita akan gunakan konsep turunan yang ini. Maka, saat u-nya itu 2, u aksennya berarti turunan dari 2 berapa? Nah, ya turunan dari 2 itu berarti 0 ya. 0, kemudian dikalikan dengan v. Kalau yang atas ini u, berarti yang bawah v. Turunan dari x plus 2 berarti adalah apa? 1 ya, karena kita lihat saja variable pangkatnya ini pangkat 1. Nah, koefisiennya ini angka 1, berarti dikalikan dengan 1. Setelah itu, dikurangi dengan u. u-nya itu berarti yang mana? Yang atas, 2. Nah, kemudian dikalikan dengan v aksen. Berarti turunan dari x plus 2, ini 1 tadi. Oke. Oh, ini harusnya u aksen v. Berarti u aksennya 2, v-nya kita tetap tulis. Di sini harusnya x plus 2 ya. Nah, oke. Kekalik hapus dulu. Ini berarti harusnya adalah x plus 2, kan? Kan? 1. Oke. Kalau kita udah dapet nih, x plus 2, berarti tinggal bawahnya. Atau penyebutnya. Penyebutnya itu adalah v. V-nya kita kuadratkan. Berarti x plus 2 ya kita tinggal kuadratkan. Selanjutnya kita tinggal operasikan. 0 dikalikan x plus 2 ya, berarti menjadi 0 ya. Nah, negatif 2 dikalikan 1 ya tinggal negatif 2 per x plus 2. Jangan lupa dipangkatkan dengan 2. Nah, inilah turunan pertamanya atau v aksen x-nya. Atau ini juga akan sama dengan apa? Nah, ini juga akan sama dengan m-nya atau m singgung. Nah, maka untuk mencari titik m singgungnya atau besar m singgungnya, kita tinggal substitusikan titik yang diketahui di soal. Nah, di soal diketahui titiknya itu adalah 0, negatif 1. Yaudah, kita tinggal substitusikan x-nya itu 0. Berarti menjadi negatif 2 dibagi dengan 0 ditambah dengan 2, kemudian dipuadratkan. Atau sama saja dengan negatif 2 per 4. Atau negatif setengah. Nah, akhirnya kita dapat m singgungnya itu, atau gradient garis singgungnya adalah negatif setengah. Selanjutnya kita cari gradient garis normal. Ingat konsepnya, saat ada m1 atau gradient garis singgung dikalikan dengan m normal, atau kakakkan dengan titiknya, jadi ms dikalikan mn, itu akan sama saja dengan negatif 1. Nah, maka saat m singgungnya itu negatif setengah, kita substitusikan, dikalikan dengan mn. Mn-nya tetap karena akan kita cari, negatif 1. Kedua luas kita kalikan dengan negatif 2. Maka kita dapat mn-nya atau gradient garis normalnya itu adalah 2.